yang menakul nih wow gila kayak air tinggi banyak banget temen temen semua bisa liat wow gila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen temen balik lagi di korjitv sekarang kita akan membuat perbedaan seperti biasa mungkin ya tentang materi-materi dunia jadi kita sekarang akan membedakan antara bisa cobra dan juga bisa king cobra temen temen jadi kan mungkin diantara temen temen semua belum ada yang tau nih perbedaan bisa cobra antara king cobra apakah berbeda atau sama makanya kita sekarang cek temen temen babang disini udah seperti biasanya pin cobra yang ini dan untuk bisa king cobra nya kalau kalau yang kecil mungkin babang mau langsung pake si bima nanti ya cuman sekarang mungkin kita pake ular cobra dulu ya temen temen disini juga babang udah nyiapin sloki jadi sloki ini nanti kita masukin maksudnya kita gigitin si cobra nya kesini dan kita akan liat kira kira bagaimana sih sebenernya bisa atau ya racun dari ular cobra ini temen temen kita harus keluarin dulu nih sebelumnya ular cobra nya kita buka dikit aja proses yang agak sulit cukup sulit tuh pas proses nangkep nya nangkep bagian kepala nya dia biasanya bakal marah misalnya pengen ditangkep bagian kepala ini kita keluarin ini temen temen soalnya tuh dia udah buka kita langsung siapin ini kepala cobra nya temen temen ini kita langsung gigitin ya kesini ya biar tau jenis bisa cobra tuh ya gimana dia langsung ngigit tuh banyak banget wow dikit ya temen temen tuh biasanya dikit banget tuh liatkan gak di kamar liatkan dikit banget jadi bisa cobra tuh dia ngigit lagi apakah bakalan atas lagi atau enggak jadi untuk bisa dari cobra sendiri dia tuh warnanya bening seperti ini bening banget seperti ini liatkan dikit banget ya temen temen tapi ini udah cukup untuk membunuh manusia temen temen gokil banget kan entah apa aja zat yang ada di dalam bisa ini yang jelas ini sangat berbahaya banget kalau misalnya kita tergigit ya temen temen tuh ada gigongnya juga dan untuk teksturnya tuh dia kayak air biasa sih cuman lebih lebih lengket ya temen temen karena dia gak bisa bertahan lama dan langsung bakal mengering dan ya ini itu banget ya uh lengket banget kayak kayak lain temen temen tuh kalau didiumin ini nempel tuh dan rasanya rasanya peit banget buat temen temen semua aja nih teru ya anak babam pengen biar temen temen tau aja rasanya jadi rasa bisa itu pahit oke temen temen jadi bisa ular cobra tuh bisa ngebunuh manusia hanya dalam waktu sekitar 2 sampai 24 jam temen temen bisa ngebunuh manusia dan itu sangat berbahaya berarti ya temen temen dibandingkan dengan jenis ular ular yang lain karena ada beberapa jenis ular pun yang lebih tinggi dari cobra ada yang lebih tinggi dari jenis-jenis ular lain contohnya itu king cobra king cobra sekarang kita akan cek tapi kebetulan si bimanya ada di depan temen temen mungkin kita nanti bentar lagi langsung ke depan aja untuk cek si bima sekalian kita tes bisanya kayak gimana sebenarnya antara cobra dan king cobra itu sebenarnya sama atau tidak warnanya apakah akan sama nah kita langsung cek sekarang untuk simpulannya bisa ular cobra itu berarti bening ya temen temen masih putih gitu aja biasa kayak air putih biasa gitu dan untuk king cobra buat temen temen tunggu selengkapnya ya temen temen sekarang kita udah berada di depan kontainernya bima karena bima sekalian dibersihin udah besar tadi bapak udah coba ukurin pakai sloki ya temen temen ternyata gak gak bakal muat makanya bapak sekarang siapin ada botol plastik ini nanti biarkan dia ngijit kesini ya temen temen agar si bisanya pun terlihat jelas gitu temen temen gak apa-apa pakai ini deh pada pakai sloki gak muat jadi kita pakai ini aja temen temen kalau misalnya pakai gelas biasa gitu takut terkecah jadi kita gunakan yang aman-aman aja pakai botol plastik kayak gini ya temen temen nanti biarkan si bimanya ngijit kesini area sini jadi si bisanya langsung berada di dalam sini ya temen temen karena banyak juga temen temen yang menyangka kalau misalnya sebenarnya bima tuh ada ada bisanya atau enggak sih gitu ada giginya atau enggak nah sekarang sekalian kita bikin pembuktian biar temen temen semuapun bisa lihat bagaimana sih bisa dari ular king cobra ya temen temen ini bima ini bima langsung biarkan bima ngigit saya sangat besar jadi sedikit agak sulit kita harus cari posisi yang enaknya ternyata bisa king cobra itu kuning temen temen wah tuh temen temen bisa nyanyi kita harus lepas dulu bima biar dia enggak itu kita terus simpan dulu bima sedikit ya ternyata kita mangan dulu bima biar bisa jelas temen temen bisa lihat jelas bisa kelihatan di kamera gila kayak air kunci banyak banget dan ini lubang bisa si bima temen temen nih segede gini ini lebih dari paku ukuran yang 4 mili kuning banget ya temen temen kuning banget jadi kesimpulannya ternyata bisa dari king cobra itu sangat berbeda dengan bisa ruler cobra jadi king cobra itu bisa hanya karena mungkin dia memiliki tiga jenis bisa jadi warnanya enggak putih lagi dan ini bisa ini bisa membunuh manusia hanya sekitar dalam waktu 10-15 menit sangat berbahaya buat temen temen pun jangan coba coba untuk meniru ya karena ini adegan yang sangat membahayakan kita coba pegang teksturnya ini kita gini aja temen temen biar temen temen semua bisa lihat wow gila kental banget temen temen ini bisa king cobra tuh temen temen dia kayak apa ya kayak sabun cuci piring kayak madu kayak madu juga wow ini bahaya banget temen temen hanya segini bisa ngebunuh manusia wow dan sama seperti bisa cobra temen temen dia punya tekstur yang lengket tuh kalau misalnya mungkin bisa cobra nya banyak kita bisa tes kayak gini cuma karena bisa cobra nya cuma dikit jadi gak bisa diginiin kalau king cobra kan banyak jadi bisa gini kayak yang jelas ini nutrisi banget bagi dia bagi king cobra dan racun buat kita temen temen gak berbau nah coba gak 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 terlalu pahit ada bau-bau gitu si bisa tuh ada bau tapi gak terlalu pahit sama kayak cobra iya dia hambar masih ada pahitnya dikit tapi gak sepahit bisa ular cobra dan dia punya kelidah tuh panas king cobra tuh ada ke kulit kita atau ke organ kita tuh panas beda dengan cobra kobra tadi pas dimasukin ke lidah langsung pahit gitu aja kalau ini lebih hambar walaupun ada sedikit pahitnya tapi panas gitu temen temen makanya gak aneh kalau misalnya yang kayak gini masuk ke darah kita kita tergigit oleh jenis king cobra kita bakal ngerasain rasa panas yang amat-amat panas temen temen ini babak harus bener-bener bersihin juga takutnya kena luka atau gimana masuk tiba-tiba lewat pori-pori gak ada yang tau ya temen temen karena dia bener-bener panas dan ini tangan babak panas banget temen temen oke berarti berbeda banget ya temen temen jika bisa cobra itu putih dan king cobra itu kuning dan dari jumlahnya juga lebih banyak king cobra karena mungkin king cobra memiliki size yang besar temen temen dibandingkan dengan jenis ular cobra kalau cobra kan size-nya kecil jadi misalnya ya cukup kecil aja gitu kalau misalnya king cobra itu lebih lebih besar jadi jumlah bisanya pun sangat banyak oke temen temen jadi itu adalah perbedaan antara bisa ular cobra dan juga bisa king cobra karena kita udah berhasil membuktikan perbedaannya kita mungkin sekarang waktunya langsung simpen aja ular ular yang ada yang telah kita coba sebagai percobaan tadi temen temen dan ini bima ini size nya bima buat temen temen semua makasih banget yang udah nonton video sebelumnya atau video yang tadi jangan lupa untuk klik like komen share dan subscribe channel babang agar babang bisa terus membuat konten konten yang menarik inspiratif dan innovative buat kalian semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati